Intro Wawan Widiam Toro adalah salah satu penggawa macan putih saat meraih juara Divisi 2 2001, Divisi 1 2002, Divisi Utama 2003, serta 2006. Deretan prestasi dan perannya sebagai pemain inti di musim 2000 hingga 2004, Wawan Widiam Toro bisa dikelompokkan sebagai pemain legenda Persi Kediri. Pemain kelahiran Kediri 20 Januari 1977 itu diplot sebagai back sayap kiri. Ia berduet dengan Kusnul Yuli di sektor kanan. Duet musikan dan Bob Manuel hanya tinggal menunggu di depan gawang untuk menyambut bola darinya maupun dari Kusnul Yuli. Lahir dari keluarga pesepak bola, Wawan bermain pertama kali masuk SSB Kediri pada saat kelas 6 SD. Ayah dan kakaknya adalah pemain sepak bola, ini yang membuat ia terbiasa dengan atmosfer dunia kulit bundan. Menariknya, ayah Wawan juga pernah membela Persi Kediri. Jejak itu diikutinya dengan bergabung bersama skuad Persi Kediri saat tim ini berlagak di level Divisi 2. Setelah Persi kemeraih juara, Wawan hengkang ke Arema Malang. Bergabungnya Wawan dengan tim Singoedan saat itu juga tak berlangsung lama. Ia kembali lagi ke Persi Kediri dan menjuarai Divisi Utama dengan dinahkodai Jaya Hartono. Karir sepak bolanya terbilang unik. Ia sempat bolak-balik dari Persi Kediri dan Arema Malang. Kemudian membela PKT Bontang, PSMS Medan, Perseta, dan PSS Seleman. Berbicara mengenai posisi, posisi asli Wawan adalah striker. Namun saat berkostum Persi, ia menempati posisi back kiri. Namun, Wawan juga bisa menempati berbagai posisi sesuai kebutuhan tim dan instruksi sang alenator. Wawan berkata, untuk menjaga kelincahannya, ia tak memiliki rahasia khusus. Hanya dengan makan teratur, istirahat yang cukup, dan tentunya asupan vitamin. Meski tak lagi bersama tim, Wawan masih aktif mengikuti perkembangan dan informasi tentang Persi Kediri. Wawan menyebut, mantan klubnya tersebut sangat istimewa, bahkan melebihi sebuah keluarga. Suka dan duka yang ia lewati bersama Persi Kala itu cukup berkesan bagi Wawan Widiantoro. Ia pun melontarkan harapan besar kepada pengurus Persi dan pemerintah daerah, agar tetap memiliki tujuan yang sama memanjukan sepak bola ke diri. Kini, ia memilih bisnis yang berkaitan dengan properti, suatu usaha yang benar-benar baru dan asing baginya.